Intro Seorang pria di Jember, Jawa Timur tidak dapat melakukan aktivitasnya secara normal hanya dapat berbaring selama 3 bulan lamanya ia menderita penyakit aneh karena diketahui di dalam perutnya terdapat sebuah gelas kaca Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wassalam Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'lu Beraya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang terjadi di dunia ini adalah kendak Allah subhanahu wa ta'ala bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin karena kun faya kun seperti yang baru-baru ini terjadi sebuah fenomena yang sangat aneh sekali ada gelas ada gelas di dalam perut manusia di dalam tubuhnya, di dalam perutnya ada sebuah gelas kaca yang berukuran cukup besar dan kalau menurut kita tidak mungkin gelas tersebut ada di dalam perut Nur Lasidi 35 tahun bekerja pabrik roti, warga desa Dusun, Rawatengu, desa Sidomulyo, kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur tampak lemah pasca selesai dilakukan operasi di bagian perutnya diketahui dalam perut pria 35 tahun ini terdapat sebuah gelas kaca yang membuat Nur Lasidi tidak dapat beraktifitas normal dan hanya dapat berbaring bagaimana cara memasukkannya karena ke dalam mulut juga tidak akan masuk dari dubur juga sepertinya susah untuk memasukkan dan siapa yang memasukkannya tidak mungkin ya kalau sengaja dimasukkan gelas sebesar itu tentunya akan merasa sakit ya manusia tapi hal ini terjadi berbagai macam komentar berbagai macam komentar ada yang ini akibat dari santen terus dokter juga berasumsi secara medis ya silahkan yang jelas kita sebagai umat islam berarti ini adalah kekuasaan Allah SWT selama 3 bulan ia mengaku mengalami nyeri di bagian dada dan perut awalnya ia mengira hanya sakit biasa ia agak nyeri terus terus berlang terus itu terus sakit ya dimantri berapa bulan berada di musyakitnya ini mas yang tidak aneh ini 3 bulan silahkan bisa disimak videonya saya ambil dari kanal youtubenya tipewan 3 bulan lasidi berobat ke rumah sakit daerah balung dan dari hasil pemeriksaan ronsen diketahui ada sebuah gelas kaca di dalam daerah perut lasidi tindakan operasi bedah pun dilakukan petugas medis RSD balung untuk mengeluarkan gelas kaca dari perut lasidi yang jelas kita semua sebagai umat Islam sebagai manusia beriman kita kembalikan lagi ke Allah SWT bahwa itu adalah kehendak Allah SWT dan itu adalah kekuasaan Allah SWT mungkin dari segi syariatnya adalah dia disantik atau memang sengaja dimasukkan walaupun itu tidak mungkin tapi bagi Allah itu tidak ada hal yang tidak mungkin artinya itu adalah kekuasaan Allah SWT beraya yang dirahmati Allah SWT mudah-mudahan dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmahnya kita bisa menjadikan iman kita semakin bagus mudah-mudahan iman kita semakin kuat karena ini sebagai bukti kekuasaan Allah SWT seperti halnya Rasulullah SAW pernah Yusra dari Mekah ke Palestina dari Palestina Mi'raj ke langit bahkan sampai ke aras itu adalah kehendak Allah SWT ini tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah SWT sekali lagi mudah-mudahan dari kejadian ini bisa menjadikan bisa menjadikan bertambah-tambahnya kuatnya iman kita mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua dikuatkan iman oleh Allah SWT mudah-mudahan kita semua mendapat pertolongan Allah SWT sehingga kita mendapat hidayah petunjuk dari Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati